film dibuka dengan memperlihatkan seorang cowok yang sedang berlatih rap ternyata cowok itu adalah Eminem dimana di masa itu dia masih mempunyai nama panggilan yaitu rabbit ketika itu rabbit sedang berada di kamar mandi untuk latihan rap dan temannya bernama future ketika itu memanggil rabbit rabbit ayo segera keluar pertandinganmu akan segera dimulai ternyata di hari itu rabbit akan melakukan pertandingan rap battle jalanan dan entah apa yang terjadi dari itu rabbit terlihat sangat gugup sekali tapi memang karena sudah waktunya tampil akhirnya rabbit pun memaksakan dirinya untuk tampil di atas panggung sebelum tampil rabbit pun melihat pertandingan dan penampilan dari rapper yang katanya paling hebat di tempat itu dia adalah papa dok dan benar saja di malam itu papa dok tampil dengan sangat-sangat luar biasa dan semua orang pun bertepuk tangan untuk menghargai dan mengapresiasi yang dilakukan oleh papa dok karena hal itu rabbit pun menjadi semakin minder setelah itu sampai lagi pertandingan rabbit melawan rapper lainnya rap rap awal dilakukan oleh lawan rabbit yang sangat-sangat bagus selanjutnya giliran rabbit untuk membalas rap dari lawannya itu tapi ketika rabbit sedang memegang mic dan akan melakukan rap dia pun melihat semua orang di sana dan memang karena rap ini adalah budaya orang kulit hitam ketika di tempat itu semua orang yang menonton pertandingan itu adalah orang kulit hitam sehingga rabbit yang merupakan orang kulit putih dia pun mengalami rasisme dengan diri hina dan direndahkan oleh semua penonton yang ada di sana karena hal itulah alih-alih untuk mengerap di saat itu rabbit malah terdiam dan membisu gagu karena direndahkan oleh semua orang dan akhirnya semua orang pun menghina rabbit ketika itu rabbit yang gagal dalam pertandingan itu dan harus menanggung malu karena dihina semua orang akhirnya di malam itu rabbit memutuskan pulang tetapi sebelum pulang rabbit pun ditemui oleh keempat sahabatnya keempat sahabat rabbit ini yang pertama dimana ada future yang merupakan MC si pertandingan tadi dan juga ada doggy si putih tolol ada bir si gendut dan terakhir monkey si culun berkacamata kulit hitam disitu future pun menanyakan kenapa aku tadi terdiam rabbit rabbit pun langsung bercerita ketika itu kalau di hari itu moodnya sedang sangat-sangat kacau hal itu karena dia baru saja putus dengan pacarnya karena dia mengetahui kalau pacarnya dihamili oleh orang orang lain future yang mengetahui kalau sebenarnya rabbit ini mempunyai bakat yang sangat luar biasa di bidang rap tetapi di hari itu rabbit kalah dengan moodnya akhirnya future pun memberikan nasihat rabbit kau melawan moodmu saja kalah bagaimana kau bisa menang melawan kerasnya kehidupan setelah itu rabbit pun pulang tetapi masih ada masalah yang harus dihadapi oleh rabbit karena rabbit rabbit tidak mempunyai rumah untuk pulang hal itu karena selama ini rabbit tinggal bersama pacarnya dan di hari itu karena putus dengan pacarnya rabbit pun terpaksa harus kembali pulang ke rumah ibunya selanjutnya diceritakan kalau ternyata keluarga rabbit ini adalah keluarga yang tidak mampu hal itu dikarenakan ayah rabbit sudah meninggalkan rabbit dan ibunya sedari kecil dan karena hal itulah ibu rabbit rabbit yang depresi akhirnya menjadi pecandu dan pengangguran sejak dulu rabbit pun langsung pulang ke rumah ibunya tetapi rabbit terkaget karena sekarang ternyata ibu rabbit mempunyai pacar baru yang lebih mengagetkan ternyata pacar baru ibu rabbit ini adalah teman sekolah rabbit dulu pacar ibu rabbit ini bernama Greg Greg yang emang dasarnya pembuli ketika di sekolah akhirnya ketika itu Greg pun membuli rabbit rabbit memangnya kau tidak malu masih tinggal bersama ibumu kau kan sudah tua memangnya kau dari dulu adalah sampah masyarakat yang tidak berguna ibu rabbit pun langsung berkata tidak apa-apa rabbit kau tinggal saja disini bersama aku dan kau besok masih bekerjakan sebagai pelayan hehehe tidak bu aku tidak bekerja sebagai pelayan sekarang aku bekerja sebagai buru pabrik Greg yang mengetahui kalau rabbit ini baru saja dipecat sebagai pelayan akhirnya saat itu Greg lagi-lagi membuli rabbit rabbit kau ini memang sampah ya bekerja sebagai pelayan saja tidak bisa dan sekarang kau mengambil pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh mantan-mantan kenap yaitu menjadi buruh saat itu sebenarnya rabbit sangat ingin untuk mengajar Greg tetapi tiba-tiba rabbit dipanggil adiknya dan akhirnya rabbit pun mengurungkan niatnya karena memang rabbit ini sangat sayang dengan adiknya akhirnya rabbit pun menggendong adiknya untuk menemaninya tidur keesokan paginya sebelum bekerja tiba-tiba rabbit ditemui oleh temannya bernama wing wing yang mengetahui kalau rabbit ini mempunyai bakat rep yang sangat luar biasa saat itu wing pun berniat untuk membantu rabbit dengan cara mengenalkannya ke seseorang produser karena wing ini mempunyai seorang kenalan katanya tapi rabbit yang ketika itu memang kelihatannya sudah menyerah dengan mimpinya akhirnya rabbit pun berkata wing aku tidak mempunyai waktu untuk mengurus hal itu karena aku harus berangkat bekerja setelah ini dan berbicara soal rapper aku tidak mempunyai kesempatan itu karena aku hanyalah orang miskin yang bekerja sebagai buruh setelah mendengar itu wing pun langsung memberikan nasihat kau tahu rabbit kenapa kebanyakan orang gagal menggapai mimpinya penyebabnya bukan karena kurangnya kemampuan mereka tetapi mereka kurang dalam berkomitmen untuk menggapainya selanjutnya menceritakan di sore hari rabbit yang baru saja pulang dari kerjanya ketika itu dia ditemui oleh future sahabatnya disitu mereka berdua pun mengobrol panjang dan mereka berdua yang memang ahli ngerap akhirnya disitu mereka ngulik dan akhirnya sampai membuat rap yang sangat-sangat bagus setelah itu future pun langsung mengatakan kepada rabbit rabbit kau harus mengikuti pertandingan kemarin karena aku yakin kau pasti akan menang dan pasti akan sukses kau memang tidak lihat kemarin aku terdiam dan semua orang membuliku aku sudah gagal feature feature pun langsung membalas rabbit hidup ini lebih simple susah tinggal dijalanin seneng tinggal disyukurin ketika kamu berhasil mencapai sesuatu bersyukurlah dari hal itu tapi ketika kamu gagal mencapai sesuatu belajarlah dari hal itu setelah itu feature pun izin pamit pulang kepada rabbit sembari membeluk rabbit dia pun berkata rabbit ingat walau kehidupan kita pahit cita-cita harus tetap setinggi langit keesokan malamnya menceritakan rabbit yang sedang hangout bersama sahabat-sahabatnya saat itu feature yang mengetahui kalau rabbit ini ditawari oleh wing untuk dikenalkan ke produser feature pun langsung mengatakan kau harus hati-hati dengan wing wing ini adalah seorang pembual dan kau seharusnya tidak mempercayainya setelah itu rabbit bersama sahabat-sahabatnya seperti biasanya mereka pun ngerap di jalanan tetapi tiba-tiba ketika itu datanglah papa dog and the gang dan memang gengnya papa dog ini yang dasarnya rusuh ketika itu mereka pun menghina rabbit dan sahabat-sahabatnya rabbit yang tidak terima karena sahabat-sahabatnya telah dihina dan direndah karena akhirnya ketika itu rabbit pun memukuli papa dog dan geng-gengnya tapi untungnya pertengkaran itu bisa dilerai setelah itu rabbit dan sahabat-sahabatnya pun pergi ke suatu cafe ketika sedang di cafe ada hal yang aneh karena wing yang katanya berteman dekat dengan rabbit ketika itu wing malah asik-asikan bersama musuh rabbit yaitu papa dog dan gengnya tapi lagi-lagi di situ wing pun menjelaskan kalau alasannya dia berteman dengan papa dog karena dia ingin menjalin koneksi yang mana tujuannya lagi-lagi untuk mempromosikan rabbit sepulang dari cafe rabbit bertemu dengan seorang wanita bernama Alex dan tahap yang terjadi kelihatannya mereka berdua sangat cocok karena ketika bertemu mereka berdua langsung mengobrol panjang lebar dan mereka semakin akrab dan karena hal itulah di malam itu akhirnya mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama kesokan paginya menceritakan ibu rabbit yang mengeluh kepada rabbit karena mereka akan diusir karena ibu rabbit tidak mampu untuk membayar sewa rumah sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan dengan cara meminta tolong dengan pacar ibu rabbit yaitu Greg tapi ibu rabbit tidak mau melakukan itu karena ibu rabbit takut ditinggal Greg rabbit yang tahu kalau selama ini ibunya tidak pernah bekerja karena sibuk pacaran dan juga rabbit yang sangat peduli dengan adiknya Lily saat itu rabbit langsung marah ke ibunya ibu kau harus berhenti hidup seperti ini dan bekerjalah kasian Lily tidak ada yang membiayai sekolah dan lain-lainnya alih-alih sadar karena perkataan rabbit ibu rabbit pun malah balik memarahi rabbit memangnya apa yang kau lakukan selama ini rabbit kau kan juga sampah masyarakat jangan sok-sok menasihati kau sangat kasian memang rabbit ini hidup di keluarga yang hancur dan juga tidak mendukungnya tetapi dia masih mau mengurus keluarganya karena lagi-lagi rabbit sangat peduli dengan adiknya Lily meskipun banyak permasalahan keluarga tapi lagi-lagi rabbit tetap memegang mimpinya untuk menjadi seorang rapper karena bagi rabbit walaupun keluarga tidak utuh diri harus tetap tumbuh karena masa depan belum tentu runtuh beberapa hari kemudian di suatu sore menceritakan rabbit yang hangout bersama sahabat-sahabatnya saat itu rabbit terkaget karena ketika di perjalanan dia melihat wing bersama papaduk dan gengnya feature pun langsung mengatakan kalau wing itu adalah seorang pembual dan dia nyatanya menipumu dan rabbit yang merasa tertipu dan marah dia pun langsung menghentikan mobilnya dan langsung menghajar wing dan papaduk akhirnya ketika itu terjadi tawuran antara rabbit dan sahabatnya bersama papaduk dan geng setelah itu saat mereka sedang asik tawuran tiba-tiba dog yang orangnya tolol dia pun mengeluarkan senjata melihat itu rabbit yang ketakutan dia pun langsung mengatakan hei dog apa yang kau lakukan cepat masukkan lagi senjata pistol itu dog pun menuruti perkataan rabbit tapi yang sangat tolol dog malah memasukkan senjatanya ke celananya yang berakhir dengan johnnynya tertembak pistol itu sendiri semua orang tentu panik ketika itu dan tidak lama rabbit bersama sahabat-sahabatnya pun langsung membawa dog ke rumah sakit sesampainya di rumah sakit dog pun langsung dirawat dan dokter pun memberitahu untungnya tembakan itu tepat mengenai bawah johnny dari dog sehingga johnnynya dog pun masih aman sembari menunggu perawatan dog lagi-lagi disitu future dan wing yang memang sama-sama bertujuan untuk membantu rabbit lagi-lagi disitu mereka bertengkar future mengatakan kepada wing kalau wing ini adalah seseorang penipu sebaliknya wing mengatakan kalau future cuma bisa membantu rabbit untuk mengikuti pertandingan rabbit jalanan yang tidak berguna menurutnya selanjutnya menceritakan rabbit dengan alex yang dari hari ke hari semakin dekat dan kelihatannya rabbit ini mulai menaruh perasaannya kepada alex sampai di suatu hari tiba-tiba wing mengajak alex untuk bertemu dengan ibu dan adik dari rabbit saat itu rabbit pun langsung memarahi wing karena rabbit tidak mau alex melihat kalau rabbit mempunyai rumah yang sangat kumu dan juga rabbit tidak berniat untuk mengenalkan alex dengan ibunya tapi disitu alex malah mengatakan kau tidak perlu malu dengan rumahmu yang kumu dan yang lain-lainnya rabbit aku menerimamu apa adanya setelah itu wing pun mengatakan kalau minggu depan akan ada produser yang berada di kota itu dan wing akan mengenalkan rabbit ke produser itu maka disitu rabbit harus mempersiapkan tentang rekaman rapnya setelah mengetahui itu rabbit pun langsung dengan serius untuk mengulik tentang rapnya dan dia membuat nada-nada yang indah untuk dipersiapkan nantinya ditampilkan di depan produser beberapa hari kemudian di suatu pagi menceritakan greg yang ternyata baru saja mengetahui kalau ibu rabbit ini tidak bisa membayar rumahnya disitu greg pun langsung menghina ibu rabbit dan mengancam untuk memutuskan hubungannya alih-alih membela diri saat itu ibu rabbit malah meminta maaf kepada greg dan seketika itu juga greg pun malah mendorong ibu rabbit greg pun lanjut menghina ibu rabbit dengan mengatakan kalau ibu rabbit mempunyai dua orang anak yang tidak berguna mendengar rali itu rabbit yang marah karena adiknya dan ibunya telah dihina oleh greg ketika itu rabbit pun langsung memutuskan untuk menghajar greg disana dan akhirnya ketika itu greg pun memutuskan hubungannya dengan ibunya dan meninggalkan ibu rabbit setelah itu menceritakan wing yang mulai menjelek-jelekkan future di depan rabbit wing mengatakan kalau future lagi-lagi mencoba untuk mendaftarkan rabbit mengikuti pertandingan rap jalanan dan menurut wing itu sangat tidak berguna sekali dan tiba-tiba tepatlah seketika itu juga datanglah future untuk menemui rabbit rabbit yang percaya dengan perkataan wing kalau rap battle jalanan itu tidak berguna untuk karirnya akhirnya ketika itu rabbit pun marah kepada future hey future lagi-lagi kau mendaftarkanku aku sudah mewak dengan tindakanmu yang sok tahu dengan karirku dan kau selalu berusaha untuk membantuku padahal itu tidak berguna future future yang merasa kalau tindakan tulusnya membantu rabbit selama ini tidak dihargai akhirnya saat itu future pun menyerah untuk menolong rabbit lagi dan dia memutuskan untuk meninggalkan rabbit kesokan harinya rabbit menemukan ibunya yang sedang mabuk karena depresi rabbit pun langsung menolong ibunya dan membawanya ke rumah sesampanya di rumah tiba-tiba ibu rabbit malah merampiaskan kemarahnya kepada rabbit rabbit ini semua kesalahanmu aku putus dengan Greg karena salahmu sekarang kita tidak punya uang tidak punya tempat tinggal dan kita tidak punya apa-apa adalah karena salahmu rabbit mendengar alih itu rabbit pun semakin marah ibu kenapa kau bertingkah seperti ini dan juga kami tidak meminta untuk dilahirkan dan sekarang siapa yang harus mengurus Lily dan juga apa kesalahan kami berdua sebagai anak yang membuatmu bertingkah setelah itu rabbit pun langsung menggendong adiknya dan mengungsikannya ke rumah tetangga meskipun sangat berat cobaan yang dialami oleh rabbit tapi itu tidak membuatnya menyerah dalam hidup karena bagi rabbit mungkin beberapa orang beruntung karena terlahir di keluarga yang utuh dan harmonis tapi beberapa lebih beruntung karena diberi hati dan tulang yang kuat untuk merubah nasib keluarganya beberapa hari kemudian sampailah di hari wing akan mengenalkan rabbit kepada seorang produser di hari itu pun rabbit dengan antusiasnya pergi ke tempat rekaman studio untuk bertemu wing untuk bertemu dengan produser yang dia maksudkan tapi sesampainya di studio rekaman rabbit terkaget hal itu karena alih-alih melihat seorang produser dan dikenalkan ke seorang produser saat itu rabbit malam melihat wing sedang menggagahi wanita yang dicantai oleh rabbit yaitu alex dan ternyata benar saat itu alex sedang berselingkuh dengan wing rabbit yang marah karena merasa telah tertipu oleh wing akhirnya seketika itu juga rabbit langsung memukuli wing di tempat wing yang orangnya menyebalkan alih-alih meminta maaf kepada rabbit di malam itu wing pun langsung memanggil papa dog dan gengnya untuk memukuli rabbit secara bersama-sama dan tentu rabbit yang sendirian di malam itu akhirnya rabbit pun dihajar habis-habisan oleh papa dog and the geng setelah diajar dan babak belur rabbit yang uring-uringan dia pun hanya bisa termenung duduk di depan rumahnya rabbit merasa sangat muak dengan kehidupannya karena keluarganya hancur ibunya meninggalkannya dia juga memfitnah sahabat terbaiknya yaitu future dan terlebih lagi dia ditipu oleh temannya sendiri yaitu wing dan juga diselingkuhi oleh wanita yang dicintainya tapi setelah itu datanglah ibu rabbit dan mengajak rabbit untuk masuk ke rumahnya dan di malam itu ibu rabbit sangat baik sekali disitu ibu rabbit membuatkan makanan untuk rabbit dan merawat luka-luka rabbit rabbit dan juga ibu rabbit meminta maaf atas tindakan-tindakannya kemarin dan setelah itu ibu rabbit pun cerita kalau dia sudah bisa membayar sewa rumahnya karena dia baru saja memenangkan judi bingo sebesar 50 juta keesokan harinya menceritakan rabbit yang bertemu dengan sahabat-sahabatnya sahabat rabbit yang mengetahui kalau kemarin malam rabbit baru saja dihajar oleh papa dog and the geng akhirnya ketika itu sahabat rabbit pun berniat untuk membalas dendam dengan cara mengajar balik papa dog tapi rabbit tidak mau melakukan hal itu dia pun bilang ke sahabat-sahabatnya kalau dia juga ingin melakukan balas dendam tapi bukan lewat kekerasan melainkan rewat pertandingan rap battle mendengar hal itu sahabat-sahabat rabbit pun sangat senang karena rabbit tidak pernah serius dalam melakukan pertandingan rap dan mungkin karena sangat emosi akhirnya di malam itu rabbit pun memutuskan untuk mengikuti pertandingan rap battle lagi sebelum melakukan pertandingan rap rabbit pun mengajak ngobrol berdua future disitu rabbit pun meminta maaf kepada future karena dia telah memfitnah future dan ternyata future benar kalau wing adalah seorang penipu luar biasanya disitu future bukannya masih marah ataupun dendam saat itu future pun langsung bilang aku tidak pernah marah kepadamu rabbit dan dari dulu aku memang selalu tulus untuk mendukungmu dan aku yakin di malam ini kau akan menjadi juara baru di pertandingan rap battle ini sampai lah akhirnya pertandingan rap battle itu dimulai pertandingannya sangat-sangat seru dan rabbit yang memang sudah mengeluarkan semua emosinya karena selama ini dia hanya dihina dan direndahkan akhirnya di malam itu rabbit pun mengeluarkan rap-rap yang sangat luar biasa dan karena penampilan luar biasa itulah akhirnya rabbit pun berhasil untuk mencapai babak final dan melawan juara bertahan yaitu papadok pertandingan final pun dimulai dengan rabbit yang mendahului untuk melakukan rap luar biasa penampilan rabbit di malam itu sangat-sangat memukau dan semua orang pun terhibur bahkan papadok pun ketakutan karena memang rabbit tampil sangat luar biasa di malam itu akhirnya tibalah giliran papadok untuk melakukan rapnya tapi sangat mengagetkan papadok yang seharusnya melakukan rap saat itu papadok hanya bisa berdiri dengan memegang mic dan tidak berkata apa-apa dan ya ternyata di malam itu papadok hanya terdiam membisu hal itu karena papadok bingung untuk membalas rap rabbit karena memang sangat-sangat bagus dan di malam itu akhirnya mereka mendapatkan juara baru dalam pertandingan rap battle yaitu rabbit dan semenjak kejadian itu nama rabbit lama semakin lama semakin terkenal dan sekarang kita mengetahui rabbit adalah Eminem salah satu rapper terbaik dan tersukses di dunia sekian konten kali ini terima kasih udah menonton jangan lupa saksikan konten selanjutnya terima kasih sudah menonton Terima kasih telah menonton